Bismillahirrahmanirrahim bank konvensional, dia itu meminjam bank cuman kami itu udah bilang ke dia, kalau misalnya kami tidak ingin ada campur aduk tentang untuk urusan bank konvensional itu misalnya ada tanda tangan atau apa gitu dari banknya, kami tidak ingin meminjam tangan nih, mereka bilang iya, cuman ketika kami sudah selesai, sudah sampai notaris dari bank konvensional itu ada surat pernyataan, pernyataan itu yang anda ingat itu intinya, kalau misalnya si Fulan ini, dia itu suratnya itu bukti, kalau dia itu memang benar beli rumah dari saya jadi saya tanda tangan apakah itu termasuk kami ada bersekongkolan dalam hal riba itu Ustaz, kalau misalnya sebentar, tanpa surat itu cair enggak utang ribanya kalau misalnya tanpa itu kayak bank itu enggak percaya, kalau misalnya dia itu, pertanyaan saya, tanpa tanda tangan anda cair atau tidak utang ribanya saya kurang tahu kayaknya enggak Ustaz, kalau enggak berarti gara-gara tanpa tangan anda dia berbuat riba iya atau tidak? iya mungkin, iya Ustaz iya, tapi setelah saya enggak walaupun tidak mau tanpa tangan tetap cair uang utang ribanya, maka jangan tanpa tangan ini kan udah telanjur Ustaz itu sekarang fasilitas yang saya nikmati sekarang ini hasil penjualan rumah itu apakah haram atau gimana Ustaz? haram insya Allah insya Allah satu lagi Ustaz saya mau nanya saya sudah dua tahun resen dari Ibu Cukai terus sampai sekarang saya kan waktu saya resen itu saya belum kerja sebagaimana kesepakatan tiga tahun kerja itu kalau misalnya resen sebelum tiga tahun kerja itu saya harus bayar denda sekitar 35 juta kepada negara cuman sampai sekarang negara kan belum menagih menagihnya karena kalau misalnya saya mau bayar 35 juta itu itu untuk ijazah saya kan gitu jadi inti pertanyaan saya pertanyaan saya apakah itu wajib saya bayar selama enggak saya tidak sesuatu yang haram kemudian ditinggalkan ya bahkan secara hukum legal di KUHP 1302 dinyatakan bahwa sebuah transaksi yang haram batal demi hukum cuman pernyataan halal haramnya melalui apa kalau pekerjaan Anda berkaitan dengan hamanya yang di Indonesia menjadi kinerjukan haram tentu adalah MUI setelah saya MUI belum mengeluarkan fatwa haram pajak sudah ada dengan belum yang belum mengeluarkan adalah bahkan hormas nah datul ulama yang mengeluarkan pajak itu haram bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati